Harga cabai merah di pasar tradisional Kaban Jahe hingga saat ini masih bertahan di angka 100 ribu rupiah per kilogramnya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pedagang yang berjualan di pasar tradisional Kaban Jahe yang ada di Jalan Masjid, Kaban Jahe Deborah Bersembiring. Dijelaskan Deborah, sebelumnya harga cabai merah di pasar tersebut mencapai 80 hingga 90 ribu rupiah. Namun harga cabai merah kembali melejit hingga 100 ribu rupiah sejak sepekan terakhir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalist kami dari Tribun Medan, ada Nasrul yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasrul. Ya, halo mbak. Silakan rekan Nasrul dengan laporannya. Halo rekan Nasrul. Saya kedengeran mbak. Selamat sore Tribuners. Dan Firda, benar saat ini saya melaporkan dari Kabupaten Karu. Untuk harga cabai di Kabupaten Karu, terutama cabai merah, masih terus melejit. Hingga saat ini untuk harga cabai merah berada di angka 100 ribu rupiah setiap kilonya begitu. Yang dimana sebelumnya itu harga cabai merah hanya mencapai 70 hingga 80 ribu rupiah setiap satu kilonya. Namun sekitar satu pekan terakhir, harga cabai ini kembali merancak naik di angka 100 ribu rupiah. Nah, berdasarkan pengakuan dari para pedagang, mereka mengatakan jika untuk kenaikan harga cabai ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor cuaca dan tingginya harga pupuk yang ada di Kabupaten Karu begitu. Namun sampai saat ini memang untuk harga masih terus stabil di harga 100 ribu rupiah. Dan ini juga sangat dikeluhkan oleh pedagang karena dengan tingginya harga ini membuat permintaan dari para masyarakat menjadi sedikit berkurang. Dimana terutama untuk dari kalangan usaha rumah makan, biasanya bisa membeli perharinya itu satu kilogram. Namun saat ini para pengusaha mengurangi kebutuhannya di angka setengah kilo perharinya begitu. Selain itu juga tingginya harga ini membuat harga di warung-warung menjadi cukup lebih tinggi begitu. Untuk di pasar sendiri harga 100 ribu rupiah, namun di warung-warung bisa mencapai 12 hingga 15 ribu rupiah begitu. Dan dengan tingginya harga ini juga dikeluhkan oleh masyarakat, selain dari usaha rumah makan juga dikeluhkan dari masyarakat kalangan rumah tangga begitu. Karena dengan tingginya harga cabai ini membuat mereka harus mengurangi kebutuhan untuk memakai cabai, terutama cabai merah begitu. Dan untuk informasi selanjutnya, perihal harga cabai lain seperti cabai rawit untuk di pasar tradisional Kabanjahe, Kabupaten Karu di harga 40 hingga 45 ribu rupiah. Begitu juga dengan harga untuk cabai hijau begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Nasrul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan suwancara dari seorang pedagang pasar bernama Deborah Borus Miring. Berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana harga cabai merah? Kami beli agak naik memang, agak macan memang. Ada juga pengaruhnya karena harganya naik, jadi biasanya orang ngambil 1 kilo jadi setengah kilo gitu. Jadi agak menurun juga pembeli kesini. Ada juga yang rumah makan, kayak gitu. Beran hidia ke... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.